Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi lo dengan rolyberry jadi kesempatan kali ini aku dapetin sebuah kartu grafis lagi dari user update guys jadi ini aku dapetin kartu grafis dari kubu hijau nvidia colorful geforce jtx 1050 ti garansi resmi dari WPG Indonesia oke jadi ini untuk box nya seperti ini penampakannya ini untuk key feature dan minimum system requirement kemudian ini untuk bagian belakang ada keterangan high quality component kemudian ada software yang dipakai bisa dipakai untuk melakukan tweak kartu grafis ini dari colorful oke untuk seri nya adalah mn colorful geforce jtx 1050 ti 4gv kita lihat aja langsung ke bagian dalam box nya guys oke jadi di bagian luar pertama disini kita dapetin colorful quick guide ya kemudian ada spons bagian untuk kartu grafis nya kelihatan ya dan juga ada anti static bank ya oke kita keluarin dulu untuk kartu grafis nya nah lihat guys kita pantau sip seperti ini jadi ini untuk seri dual fan ya colorful dual fan unit nya masih kinis kinis guys inch long bening guys head sync berwarna chrome bisa express support 3.0 tentunya untuk kartu grafis ini memiliki tambahan 6 pin power ya di bagian atas dengan TDP kurang lebih di 75w untuk 6 pin power kemudian high quality component tentunya ya untuk kartu grafis ini ini di bagian exhaust nya masih bening guys mulus kemudian untuk display kartu grafis ini ini dilengkapi dengan display port HDMI port dan DVI port ya dan plat nya juga masih mulus mulus bening mantap oke kemudian di bagian belakang nih guys untuk plat fiber nya juga masih mengkilap ya kinis long segel pabrikanya masih utuh segel pabrikanya dan segel dari distributor per Desember 2021 jadi bakal expire 3 tahun di Januari 2025 ya ini untuk spesifikasinya sama antara unit dan box juga sudah sesuai untuk serial number nya jadi ini untuk seri yang bagus ya karena VRAM nya gak ada di luar guys VRAM nya ada di bagian dalam plat PCB nya ya seperti itu oke kita akan langsung menuju ke PC dan kita langsung test aja kartu grafis nya let's go oke oke kita langsung buka disini untuk bagian kartu grafis terendah di 34 derajat celcius saat ini di 37 36 derajat celcius langsung aja reload ya kita buka 3DMark kemudian kita reload disini untuk MS Afterburner dan juga GPU Z oke kita look up dulu untuk steam nya ya kita close dulu kita tampilkan secara full kita look up untuk MS Afterburner nih setting nya default ya tidak di oprek-oprek semua berjalan dengan default GPU clock memory clock voltage 0 temperatur 38 derajat semuanya default ya oke kita minimize dulu ini oke kita lihat di website aja kalau dipilih disini akan seri founder edition langsung aja kita cari yang color boleh pilih yang seri nya sama ya disini sih terdeteksi nya smart suck seperti itu ya namanya ya kita coba komparasi teknologi 14nm dari Pascal foundernya itu dari Samsung ya gede dari 5 Samsung ini jadi seri yang baik yang bagus ya dari Colorful untuk clock speed nya sesuai 1291 1392 1752 render config nya juga cocok kemudian board desain nya dual slot tdp 75w maksimal suggested for supply nya 250w guys butuh 6 pin power kemudian encoder nya udah gen 6 decoder nya gen 3 4 gigabit gede dari mas Samsung oke ini sudah mewakili lah ya kita bakal jalanin tes benchmark firestrike ya di 1080p langsung aja kita jalanin jadi untuk viram yang berada di dalam gak terlihatan di PCB bagian luar itu seri kencengnya Colorful sih menurut aku untuk spesifikasi spesifikasi 1050 ti karena aku beberapa waktu udah lama banget sih dapetin yang viram nya nongol di luar itu saat aku tes benchmark memang result nya atau skornya itu berada di bawah yang kita tes saat ini kalian bisa scroll scroll video yang lama ada yaitu spesifikasi Colorful yang viram nya berada di luar tarpa pin power dan dibandingkan dengan ini yang viram nya berada di dalam dengan pin power seperti itu oke kita lihat disini berjalan di 30 fps suhu 53 jd celsius power tdp di 75W ya sesuai dengan spesifikasi dari website usage 99% performance kita lihat dapet berapa frame nih untuk 1050 ti itu harus bisa dapet 1000 frame untuk versi kencengnya ya dikisaran 990 sekian sampai 1000 frame itu udah masuk kategori oke ya 999 ya tembus seribu lah ya lanjut grafik tes dua grafik tes dua di reset sebelumkan profi bagaimanakah performanya ya tentunya mulu sih untuk grafik tes dua ini oke start di 28 fps 2627 range gitu temperatur di 59 derajat celcius ya 58 59 full load 99% tdp di 77 watt processor disini cuma ngasih perform bantuan di 6-15% jadi santui karena ini bagian dari kartu grafiknya yang di full load 99% performance ya dapet 30an fps mulus lancar suhu di 62 derajat celcius ke 63 masih sangat adem ya guys ya mantap ya suhu tertinggi ini ya 63,4 derajat celcius lanjut ke fisik tes fisik tes ini yang dipakai adalah ada prosesor jadi kartu grafiknya akan ideal ya istilahnya akan bekerja dengan performance yang kecil usagenya di 10% sedangkan prosesor di load di 90% sisanya dapet dari kartu grafis oke lanjut tes terakhir menggunakan firestrike saya kombin tes untuk seri 1050 ti dia setidaknya bisa dapet 13 atau 14 fps ya ini kondisi sambil dipakai untuk recording ya guys oke 12 fps ya start 57 derajat celcius jadi yang paling berat nih di kombin tes ini guys 13 fps dapet 13 ya masuk ya untuk seri 1050 ti yang varian kencang ya pakai pin power dia bisa dapet 13 fps sambil record ya kondisinya dipakai dengan recording screen recording Oke kita lihat resultnya mantap ya jadi untuk fastex kode 6800an dengan mantap sekali nih kalau dilihat memory clock dan GP clocknya bener-bener lurus stabil ya di 1700an memori clock dan GPU clocknya mantep oke untuk tes 1 dapat 59 derajat tertinggi tes 2 di 63 atau 63,25 ya 63 derajat dan dikombin tes di 61 derajat celcius jadi suhu tertingginya di tes kedua 63,4 derajat celcius kalau dari segi thermal design power atau tdp wordnya GPU total powernya itu di 39 Watt minimal dan idealnya dengan fullnya di 79 Watt biasanya Bang yang nanya untuk PSU nya pakai berapa buat ya kalau dari tertera di website tadi disini tertera di 250 Watt tentunya teman-teman kalaupun pakai tir terendah spesifikasinya ini harus menggunakan PSU yang tiernya paling atas atau certified nya yang 80 plus bagus seperti itu oke kesimpulannya dari kadu kerapis ini memiliki performa yang kenceng ya untuk seri colorful di 1050Ti ini varian yang kenceng ya seperti itu jadi untuk kebutuhan editing gaming casual penggunaan casual ya cukup lah ya mumpuni ya karena dengan VRAM 4 GB jadi masih bisa ngikuti game-game yang kekinian seperti itu oke untuk tesnya kurang lebih sampai disini guys ini semoga bisa memberikan sedikit referensi buat teman-teman yang sedang mencari kartu grafis tidaknya sedikit referensi ya kita akan ketemu lagi di tes kartu grafis berikutnya jangan lupa like subscribe terima kasih atas supportnya ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax